Intro Esma Mak Aku buat surat Ada gambar Kumbang mengisap mandu Sekarang Dia lagi falling in love berat sama Ronnie Pergi kamu Pergi 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 Cuman ada Saya dan Sandra Dan dia adalah adikku satu-satunya Kak Ronnie juga Kakak saya satu-satunya Khusus untuk orang yang saya kagumi Dan saya cintai Kamu cantik Saya mengagumi kamu Kamu akan menjadi seorang ayah Anakmu Dia sering menanyain ayahnya Selama kau tinggal Dia pandai bicara Istrimu pesan Kalau kau susah cari kerjaan disini Lebih baik kau pulang Aku bisa carikan kerja untukmu Kalau kau mau seadanya Kalau bapak pulang nanti Tolong kasih tau kepada Henny Bahwa saya tidak akan kembali Sebelum saya berhasil Sebentar lagi Bapak dan Henny tidak perlu bekerja lagi Semuanya akan saya cukupi Apa kau serius? Kau mau kawinin Gusti? Iya Saya akan kawin dengannya Dia tahu siapa dirimu? Apa dia juga tahu kalau kau salah satu pewaris harta orang tua kita? Saya tidak ingat Barangkali juga saya pernah cerita Kamu tidak ingat atau kamu tidak mau tahu? Kamu tahu soal apa? Soal alasannya Gusti mau kawin dan kamu? Alasannya cuma satu Kami berdua saling mencinta Apa itu kurang? Kamu tidak mau tahu asal usulnya? Kak Roni Saya bukan anak kecil lagi Lagipula yang saya akan kawini bukan keluarganya atau orang tuanya Sorry Aku meragukan etiketnya Sandra ngerti kekhawatiran Kak Roni Sandra juga tahu Setiap orang pasti punya alasan Untuk melakukan sesuatu Seperti juga Gusti Pasti dia punya alasan sendiri ya Kenapa dia mau mengawini wanita cacat macam saya Aku akan mencari keterangan tentang dia ya Jangan, jangan Sandra tidak mau Kak Roni meremehkan penilaian Sandra Saya sadar betul dengan apa yang saya lakukan Saya rasa setiap wanita pasti merasa bangga mempunyai suami macam Gusti Termasuk saya Saya merasa beruntung dia mau menikahi saya Kamu sungguh-sungguh? Iya Karena saya percaya Kakak saya cukup pandai dalam mengatur keuangan dan kekayaan yang diwariskan kepada saya Bagaimana setuju? Oke, dengan satu syarat Kamu tetap tinggal disini Agar aku bisa menjaga kamu Boleh, boleh Tapi saya juga minta satu syarat Iya, iya Aku tidak akan mencampuri urusan rumah tangga kalian Oh bukan Bukan itu Saya cuma minta satu Kak Roni nikahi Cynthia Ya Cynthia cantik Dia baik Kurang apa lagi Ini Ini kamu fetak komplis saya ya Bukan Saya cuma ingin Kak Roni bahagia Tia Papamu sudah terlambat nih Ayo cepet dong Nah, lihat siapa tangan Tia nggak yang biru? Ampun, ampun Ya, Tia pakai apaan nih? Wanita selalu aja begitu Biar lemari penuh Masih aja bingung harus pilih pakai apa Ya, soalnya kan Papa nggak pernah jadi wanita Makanya nggak tahu Ma Papa untung nggak dilahirkan jadi wanita Halo, setanap pagi Tia, sebentar ya Tia, telepon nih Eh, pagi-pagi udah ngelepon Bilang aja deh Ma, udah berangkat Bukan, bukan Esta Ngakunya Roni Halo Iya bener Siapa nih? Apa? Roni Apa? Mau jemput kemari? Hmm, iya 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 Pa Papa duluan aja deh Ya Dah Kamu ngerjain Papa aja Halo? Apa? Ah nggak, bukan Tadi aku ngomong sama Papa aku Eh, bener ya Aku tunggu loh Bye Halo dong Es Kamu masuk nggak sih? Kamu duluan deh Aku nunggu Cynthia Ntar aku nyusul Nyusul ya Hehehe Makasih ya Ron Selamat kuliah ya Hebat, hebat Gue nggak nyangka lo Lo apain tuh? Bisa sampe begitu Ntar gue ceritain deh Hehehe Hehehe Loh Jadi Dia ke sini cuma mau ngantar lo Iya Ya ampun Mau kemana lagi dia Ya Selamat siang, Pak Selamat siang, Um Hai Ron, apa kabar? Baik Serah bener kamu hari ini Hehehe Om, karena ada problema saya nih Ya itulah Kau jarang datang ke kantor Pada lihat nih Di tas, Um Banyak surat-surat yang harus kamu teken Hehehe Dan lagi Banyak proyek yang harus kita bicarakan Ah, itu sih Om Nggak perlu saya Saya cuma ngikutin jejak almarhum Papa Karena almarhum Papa Percaya seluruhnya sama Om Ron, Ron Kau bukan anak kecil lagi Kau harus sering datang ke kantor ini Kesibukan banyak sekali Ini milikmu Bukan milik Om Satu saat kau lah yang bertanggung jawab Terhadap seluruh kantor ini Kecuali kalau kau hanya mau ngurus adikmu saja Hehehe Eh Om Gimana kalau kita ngobrol sambil makan siang? Kau tidak ada kuliah hari ini? Setelah jam 1 nggak ada Oke Dimana enaknya? Hmm Om yang pilih Aku percaya selera Om loh Aku justru ingin selera anak muda, Ron Hehehe Oke, kita berangkat Ya Saya nggak bisa ngebayangin Gimana kalau saya punya rumah sebesar ini Dan saya harus bayar biaya operasional Kamu jangan ngomong gitu Lagian kamu itu orang yang kadang-kadang suka merendang Kamu nggak usah pikir sampai ke situ-situ Roni punya ide Bagaimana kalau kamu setelah menikah nanti sama saya Tinggal di sini Apa? Roni setuju kita nikah? Ya, tapi harinya belum ditentukan Lagian kan nggak ada salahnya Kalau kamu dari sekarang mulai membiasakan diri untuk nggak tinggal di kamar yang acak-acakan Kan saya udah sediain kamar Thanks banget, San Tapi Sorry deh Saya nggak biasa terima tawaran seperti itu Kenapa? Kan nggak ada salahnya Lagian itu udah kebiasaan keluarga kami Dulu waktu mama dan papa masih hidup Mereka punya cita-cita, punya keluarga besar Tinggal sama anak, cucu Tapi sayang Mereka nggak sempat nyaksiin semua itu Dan Roni pengen ini semua terjadi Walaupun mama dan papa nggak sempat nyaksiin semua Makasih Makasih Gimana? Terserah kamu, barangkali kamu mau bilang dulu sama keluarga kamu Saya hidup sendirian Oh Maaf Saya nggak ada maksud kesitu Tapi Kamu bisa nganggap saya dan Roni sebagai keluarga kamu yang terdekat Sorry San Ini Om Anwar perlu tanda tangan Kak Roni tuh Kalau nyuruh tanda tangan pasti nggak pernah lupa Tapi mungkin lupa ngomong ke Om Anwar tentang Gusti Hmm Nggak mungkin lupa Om Anwar bilang bisa udah nunggu Gusti di kantornya Oh ya Terima kasih ya Oke, aku langsung ke kantor lagi ya Iya Da Saya nggak perlu kan Bikin lamaran Ikut tes penerimaan pegawai baru Atau bikin surat kelakuan baik Jangan konyol ah Eh Kita lihat ruangannya yuk Hmm Boleh Ayo Pelan-pelan nih Iya Sangat susah Berat Oke San Saya rasa rumah ini terlalu besar buat kamu berdua Oh memang Makanya Saya dan Roni kan minta kamu tinggal disini Biar nggak sepi lagi Hehehe Ya Akan saya pikirkan Ini kamar kamu Ini kamar kamu Kamu seneng Kamu seneng Saya yang ngatur semuanya Ya 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 Hay Ya 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 Untuk apa kamu kerjakan semua ini? Untuk kamu Oh iya? Sandra Saya gak ngerti Kamu terima cinta saya Kamu kasih saya pekerjaan Kamu kasih saya tempat tinggal Semua Semuanya kayak mimpi Semua itu untuk rasa tanda terima kasih saya Dan rasa cinta Saya merasa Banyak sekali mendapatkan dari kamu Ya persahabatan Perlindungan Cinta Dan Roni juga Roni Iya Sekarang kan Roni bisa mengurus dirinya sendiri Buat kamu Kunci Kunci mobil Buat ngangkut barang-barang kamu Saya tahu kamu perlu Kamu Saya gak bisa terima semua ini Saya ingin kamu cepat pindah Lebih cepat lebih baik Sengaja saya beli untuk kamu Thanks Saya gak tahu harus bilang apa Selamat menanyakan Terima kasih T booking Sengaja Selamatkan Sengaja At Sengaja Dengan T 부 Sengaja Terima kasih. Aku kangen banget nih, aduh. Aku tuh bingung, jengkel, tau gak? Masa sih? Aku juga kangen sama kamu. Tiga kali aku kepondokanmu. Mereka bilang kamu jarang pulang. Aduh, asian. Soalnya gini, saya dapet kerjaan baru, gajinya lumayan. Tapi saya harus sering keluar kota. Kerja apa? Nanti kamu tau sendiri deh. Yang penting kita segera nikah supaya anak kita punya namanya. Belum keliatan apa-apa. Kamu harus nunggu lima bulan lagi. Aduh, saya gak sabar nih. Iya, tapi gak lama kan? Saya udah gak ada kesempatan lagi. Saya harus sering keluar kota. Besok pagi, saya harus ke Surabaya. Lama? Tiga bulan. Paling-paling, saya bisa dengar suara kamu lewat telpon. Gak apa-apa deh. Yang penting, kamu selalu ingat aku. Dan anak kita. Ya? Saya akan kirim surat. Atau telepon. Atau dua-duanya. Bener. Tapi saya gak yakin. Apa saya kuat gak ketemu kamu selama sebulan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih.